bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi kali ini saya akan mengerjakan soal latihan dimana ini menggunakan komputer akutansi dengan aplikasi gf akutansi disini saya akan membuat lanjutannya yaitu dengan membuat video kali ini yaitu tentang meng input daftar customer atau pelanggan berserta saldo awalnya yaitu saldo awalnya berupa saldo piutang dagang kita akan mulai dengan meng input daftar customer nya terlebih dahulu ini adalah daftar customer yang akan kita input di video ini dan saldo awalnya oke kita mulai untuk meng input daftar customer namanya kita input di master file dan pelanggan disini letaknya kita membuat namanya ada empat daftar customer nya untuk membuat data baru yang kliknya yang ini ya membuat data baru oke di soal kita ini tanggal tutup bukunya itu adalah 31 Desember 2021 ya dan kita akan meng input saldo awalnya nanti tanggal 25 Desember 2021 untuk nama untuk tanggal customer ini minimal adalah tanggal saldo awal ya dibuatnya jadi tanggal ini harus kita ganti kalau nggak nanti nggak akan bisa kita input gitu oke sekarang kita buat tanggalnya bikin aja misalnya sama aja 1 Desember 2021 juga nggak masalah yang penting jangan tanggal melebihi tanggal saldo awal itu nggak bisa di input oke kalau udah kita buat namanya 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 adalah jblx oke alamatnya kalau ada data alamat kita salin saja terus nomor telepon jika ada kita tulis kalau nggak ada skip oke 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 lalu harga jual ini kita buat kita menggunakan harga jual 2 di soal ada dibuat disini ini dia ini dia pelanggan yang sudah ditentukan sesuai tabel menggunakan harga jual 2 jadi di ketentuan soalnya ada oke kalau udah kita lanjut dulu untuk data customer nya berarti data namanya tanggal ini kalau ada alamat nomor telepon kita menggunakan harga jual 2 oke 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 kalau udah kita simpan kita lanjut untuk berikutnya digital lx bisa menggunakan tab ya oke oke nomor telepon kita masukin ya kalau ada kita isi oke kalau udah kita lanjut simpan berikutnya maju lx oke oke alamatnya terus kalau misalnya kita udah input datanya jika ada nanti kesalahan bisa kita edit juga oke simpan kita lanjut customer yang terakhir panen lx semua menggunakan harga jual 2 nih hg2 oke simpan tutup ya jadi data yang udah kita input ada ini dia kalau misalnya ada kesalahan tinggal diginikan aja di klik 2 kali untuk memperbaikinya misalnya tadi kesalahan tanggal mungkin lupa kita ubah ya atau harga jualnya oke kalau udah kita lanjut meng input dengan saldo awalnya nih saldo awal yang ini oke kita akan input inputnya di menu penjualan karena data saldo alpi utang itu di penjualan dan penjualan ya disini ya kalau input saldo awalnya di penjualan dan penjualan kliknya kalau udah klik data baru seperti ini ya gini aja nih tampilannya nih oke ini ya tampilannya lalu karena ini saldo awal pojok kanan atas ya ini dipilih tanpa item ini untuk saldo awal gini ya pelanggan yang pertama jblx bisa menggunakan tab panah ke bawah habis itu tab atau enter oke saldo awalnya tanggal 25 Desember yang tanggal ini diganti 25 Desember 2021 oke 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 nomor fakturnya ini kita bisa masukin kesini aja kita masukinnya ya dikosongin juga gak masalah ini kan saldo awal aja nah untuk saldo awal harganya kita ambil yang total ini 34.100.000 masukin di total harga oke kalau udah simpan oke kita lanjut yang kedua yaitu digital LX ini ketik aja D nah baru pakai panah ke bawah turun enter kita masukin saldo awalnya ini saldo awalnya 28.600.000 29 ini nomornya kita ambil ini 28.600.000 oke simpan kita lanjut yang ketiga Maju LX tanggal 23 Desember saldo saldonya adalah 19.800.000 yang terakhir panen LX 10.800.000 tanggalnya adalah 24 Desember saldo awalnya adalah 3.300.000 tinggal ditulis aja 3.300.000 jadi kalau udah ditulis seperti ini langsung simpan jadi melihatnya disini yang udah di input ada disini semua jadi gak perlu satu selesai simpan clause itu gak perlu jadi dilanjut aja nah ini dia yang udah kita input tadi kalau misalnya ada kesalahan tanggal tinggal klik 2 kali aja untuk ngeditnya mungkin tanggal atau saldonya salah ketik ya tapi kalau gak bisa di input data ini gak bisa di input berarti perhatikan tanggal customer tadi dia tanggalnya tidak boleh melebihi tanggal saldo awal ini ya apalagi tanggal hari ini gitu itu adalah cara untuk menyelesaikan apabila ada kendala misalnya kendala input saldo awal itu adalah data customer tadi disini di data customer kendalanya cuma disini di awal pelanggan dicentang semua ya nih tanggal yang di atas ini lupa diganti diganti itu aja itu kendala untuk input saldo awal selebihnya enggak itu cara memperbaikinya tinggal diganti aja tanggalnya demikian video kita kali ini meng input daftar customer atau pelanggan beserta saldo awalnya yaitu piutang dagang terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati